Intro Cabang olahraga softball mengawalipon ke-20 Papua yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Kondipusat dan Wali Kota Jayapura yang berlangsung di venue softball Agus Kaviar, Universitas Kendrawasi, Rabu 22 September 2021. Perhelatan Perdana Pekan Olahraga Nasional ke-20 Tahun 2021 di Papua diawali cabur softball putra dari Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Prai Emas PON ke-19 Jawa Barat dan Tim Softball Lampung Juara Prapon 20 Papua. Perhelatan Perdana ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Kondipusat, Ledjenten Ipurna Wirawan, Marciano Norman, dan Wali Kota Jayapura, Benpur Temimano yang ditandai dengan pemukulan bola oleh Wali Kota Jayapura. Marciano mengatakan perhelatan PON ke-20 Papua yang ditunggu sejak lama membuktikan dengan adanya kerjasama yang baik antara PB PON, PONI Pusat, dan Kementerian Pemuda Olahraga. Hari ini kita bisa memulai perhelatan olahraga yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Yang biasa saja dilakukan 4 tahun sekali, ditunda 1 tahun, dan hari inilah hasilnya. Insya Allah ini menjadi pertanda bahwa Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 ini akan berjalan dengan lancar karena pembukaannya juga baik dan pada tanggal 2 Oktober nanti Bapak Presiden bisa hadir pada opening seremoni dan membuat seluruh masyarakat Indonesia bangga. Karena olahraga menjadi salah satu yang mendukung bahwa masyarakat Indonesia bangkit dari masa pandemi COVID-19. Ketua Harian PB PON ke-20 Papua Yunus Wanda mengatakan pembukaan PON ke-20 cabang olahraga Sopol memencangkan keraguan terkait penyelenggaraan PON selama ini. Dengan pembukaan hari ini, PON akan sukses mulai dari pembukaan sampai nanti penutupan. Untuk mari kepada semua masyarakat, mari kita berikan dukungan, karena PON hari ini sudah memulai. Dan kita akan pastikan bahwa semua akan berjalan dengan lancar sampai nanti penutupan di tanggal 15 Oktober 2021. Terima kasih. Sementara itu, Wali Kota Jayapro selaku Ketua Sub-PB PON Cluster Kota Jayapro menyampaikan terima kasih. kepada KONI Pusat dan Kementerian Olahraga serta PB PON ke-20 Papua atas dukungannya terlaksana PON ke-20 Papua yang diawali dengan cabur Sopol di Cluster Kota Jayapro. BTM juga mengajak masyarakat Kota Jayapro mendukung seluruh aktivitas PON ke-20 Papua yang dilaksanakan di Cluster Kota Jayapro. PON 2020 tahun 2021. Dan kami menyampaikan terima kasih atas dukungan KONI Pusat dan Kementerian Pendola Raga dan PB PON Papua. Sehingga pada hari ini kita bisa mulai bahwa PON sudah siap dimulai di Tanah Papua, khususnya di Cluster Papua, Kota Jayapro. Untuk itu seluruh masyarakat Kota Jayapro, mari kita dukung, menjaga keamanan dan tipan dari awal hari ini sampai dengan pembukaan nanti tanggal 2 supaya PON bisa berjalan aman, damai, dan sukses. Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua yang akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2021 di Stadion Lukas NMB akan dihadiri 34 kontingen di Indonesia. Dari Jayapro, Papua, Tim Meliputan mengabarkan.